selamat siang kalau sekarang menggunakan teacher aide pro 2 langkah awal bapak ibu seperti biasa install dulu dari playstore teacher aide pro 2 lalu jika sudah bapak ibu install dia akan muncul seperti ini sebelum kita memulainya bapak ibu maka kita harus mengatur dahulu di setting jika hp bapak ibu tablet titik 3 nya ada di atas tapi jika bapak ibu menggunakan hp titik 3 nya ada di bawah seperti punya saya seperti ini nah langkah awalnya bapak ibu klik setting tidak harus diisi semua bapak ibu minimal nama kita isi misalnya seperti ini baik lalu yang harus bapak ibu klik berikutnya adalah attendence ya ini diisi dengan H present nya diganti dengan hadir ini kita ganti dengan S sakit ini diganti dengan izin I ini diganti dengan A Alpa Alpa lainnya yang tidak terpakai kita hapus ya bapak ibu kita hapus semuanya harus sabar bapak ibu menghapusnya sudah sudah semua ya bapak ibu kita kembali ke sini lalu sekarang kita ganti years and terms nya ini diganti tahun ajarannya bapak ibu misalnya 2019 sampai 2020 disini 2020 ini kurang nolnya 2020 2021 8 karakter berarti ini ini dihilangkan nah ini terms ini kita ganti menjadi semester ini kita ganti jadi semester nah jika sudah kita save ya bapak ibu seperti ini lalu yang harus bapak ibu ganti lagi adalah di attendee gantilah dengan H jadi nanti semua masuk tinggal kita cari yang tidak masuk saja lalu date from nya ini dirubah bapak ibu tekan sekali nanti menjadi hari bulan dan tahun jika sudah kita save dengan tanda cara mengklik panah ke atas nah sudah ter-save kita kembali lagi ke sini nah yang hijau-hijau ini adalah bapak ibu itu adalah kelas yang kita pegang andai saya hanya memegang 3 kelas maka bapak ibu tinggal menghilangkannya saja dengan cara memencet tanda di seperti ini di 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 warna hijau seperti ini dihilangkan seperti ini misalnya saya hanya mengajar 3 kelas akutansi komputer 3 kelas akutansi pemerintahan berarti 6 ya bapak ibu dari 0 ke 5 itu 6 nah lalu kita ganti 0 ini menjadi nama kelasnya misalnya akt 1 pemerintahan itu ya lalu kita save nah dia berubah ya bapak ibu dilanjutkan kita ganti akt pemerintahan akt2 pemerintahan lalu berikutnya gitu ya terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.